Oke guys, ketemu lagi bareng gue Ali Ahmad di acara paling seru, paling kece abad ini. Apalagi kalau bukan Ramalan Bintang. Kali ini kita, apa ya namanya, kayaknya gue akan ngomongin satu hal yang paling sebenarnya dimalesin sama semua Zodiak lah yang jelas. Apa yang akan gue bahas ini adalah sebuah bumbu dari sebuah hubungan atau dari sebuah relasi bisa kemudian membuat kamu semakin erat hubungannya, semakin mengenal pasangan lo kayak gimana, atau bubar jalan saat itu juga. Oke, gue akan ngebahas tentang tipe-tipe berantem menurut elemen atau Zodiak masing-masing. Oke guys, check this out. Oke guys, yang pertama yang akan gue bahas adalah elemen air yang didominasi sama Cancer, Scorpio, dan Pisces. Berantem sama elemen air ini atau tiga Zodiak ini adalah hal yang paling tidak menyenangkan. Karena apa? Karena biasanya mereka itu kecenderungannya adalah orang-orang yang suka menarik diri. Dulu baru setelah kita udah kelar, tiba-tiba baru dia ngomel-ngomel, terus sambil nangis-nangis, sambil neng-neng lah pokoknya neng-neng, seneng-neng-neng-neng-nya. Nah, which is itu adalah hal yang bikin kita males gitu. Karena menurut kita itu udah kelar, tapi menurut mereka itu baru dimulai. Karena itu tadi, di awal biasanya mereka menarik diri dulu. Kecenderungan juga sebenarnya untuk tidak berkonflik itu juga membuat mereka jadi kayak, oke gue gak mau konflik, tapi ganjel nih di dalam diri gue gitu. Akhirnya, ya itu tadi gue bilang, kalau misalnya kitanya udah selesai, ternyata dia belum selesai. Satu hal lagi sebenarnya, mereka adalah orang-orang yang gak suka ditinggal gitu aja. Lagi marah-marah, ditinggal, lo bisa lebih ngamuk. Untuk mengantisipasi kengamukannya itu, better kayak lo dengerin, lo temenin aja dulu, dan kemudian lo jadi pendengar yang baik buat mereka. Kira-kira gitu caranya untuk menghadapi elemen ini. Oke guys, yang berikutnya yang akan gue bahas adalah elemen udara, which is didominasi sama Gemini, Libra, dan Aquarius, ya kan? Untuk Zodiac ini nih, sebenarnya mereka adalah Zodiac-Zodiac atau elemen yang tidak bisa menahan kemarahannya. Pernama, kalau udah ngomel, air bah aja keluar gitu, kayak udah bah aja, blar gitu kan? Tapi juga, sebenarnya mereka cukup rasional. Karena apa? Karena mereka juga pengen ngedenger solusi dari lo. Kalau gue ngomel, lo jangan diem. Kasih gue solusi apa, sehingga akhirnya mereka akan berhenti. Tipe-tipe rasional kayak gini lebih enak untuk, apa ya, untuk diajak berantem maksudnya gue. Lebih enak buat diajak berantem, karena mereka tahu kapan harus berhenti, gitu kan, dan kapan akhirnya kemudian pada saat semua masuk akal, bagi mereka masalah sudah selesai, gitu. Kadang-kadang orang berantem pada saat ditanya solusi, bingung juga mau ngapain. Nah, ini akan berakibat bahwa Zodiac ini atau yang dari elemen udara ini akan lebih ngamuk kalau lo nggak bisa jawab, gitu. Yang pasti, lo harus siap dengan semua jawaban, gitu. Kalau misalnya elemen ini lagi ngarah. Oke guys, yang berikutnya akan gue bahas adalah tentang elemen api, ya kan? Elemen api itu seperti kita tahu, Aries, Leo, dan Aquarius, ya kan? Kalau Aries, Leo, dan Aquarius, yang udah jelas, mereka adalah orang-orang yang berantem berdasarkan atau maunya mempertahankan argumen mereka. Mereka akan mati-matian mempertahankan argumennya apapun yang terjadi. Jadi sebenarnya, kalau misalnya lo berantem sama mereka ini akan sangat seru. Secara teori, mereka akan kasih lo teorinya. Secara praktek lapangan, mereka akan kasih lo praktek lapangannya gimana. Dan fakta-fakta dan describe lainnya yang mereka nggak suka, mereka kasih tahu sama lo. Which is sebenarnya enak. Mereka bukan orang yang bisa nutupin atau bilang nggak ada apa-apa. Mereka akan selalu bilang, akan ada masalah. Atau ada masalah memang. Kayak zodiac ada beberapa misalnya zodiac air atau zodiac udara yang pada saat kita salah, mereka mungkin bisa baik-baik aja. Tapi nanti baru kejadian gitu disebut. Kalau zodiac api, nggak. Saat itu terjadi, saat itu juga dikasih tahu. Enaknya adalah saat itu juga selesai, sehingga habis itu kesananya udah jalan lancar lagi gitu loh maksudnya. Cuman memang menghadapinya yang akan rumit karena selain satu meledak-ledak, yang kedua juga argumen, kalau dia udah kasih argumen gitu. Pada saat lo bantah argumennya dia, dia akan masuk lagi ke argumen baru memanfaatkan celah dalam kata-kata lo yang bisa dia jadikan argumen baru lagi buat dia. So ini yang nggak akan pernah selesai. Kalau lo terusin, lo harus jadi pihak yang lebih tenang. Bukan tenang yang dibikin-bikin karena pada saat lo bikin-bikin ketenangan itu justru ini akan membuat amarahnya semakin memuncak nih ya. Lo harus juga bicara sepadan dengan apa yang dia bicarakan. Kalau lo diem aja justru dia akan lebih nyucer lo gitu. Kebanyakan seperti itu dan yang gue kenal seperti itu gitu. Seenggaknya kalian punya gambaran untuk menghadapi si kemarahan elemen api ini. Oke guys, yang berikutnya adalah elemen tanah yang which is diduduh didominasi sama Taurus, Virgo, dan Capricorn. Mereka ini adalah zodiak-zodiak yang cukup strategis. Mereka itu selalu bisa menyusun strategi di awal kalau mau marah-marah. Jadi mereka ternyata cukup sabar untuk akhirnya menunggu waktu saat yang tepat untuk marah. Karena mereka harus susun strateginya supaya mereka jadi orang yang tak terbantahkan oleh pasangannya. Ini sebenarnya ada bagusnya, ada jeleknya. Jeleknya adalah elemen ini jadi sifatnya cukup absolut. Ayo jalan atau ya selesai sampai di sini gitu kan. Karena dia udah berani ambil risiko apapun. Karena sebelum marah dia take some time untuk bikin strateginya dulu. Akhirnya untuk menghadapinya sih gampang aja. Lo harus punya jawaban yang bener-bener menjawab problemnya gitu dalam pertengkaran itu. Kalau lo udah gak bisa jawab, yang udah jelas pilihannya cuma satu. Bubar jalan. Bersiap untuk itu. Nanti kalau misalnya lo tiba-tiba diputusin sama si elemen tanah ini. Lo tinggal lihat konten gue sebelumnya. Ya disitu ada gue bilang bagaimana cara mengatasi zodiac-zodiak yang patah hati. Ya kan? Sip. Ya itu dia yang tadi gue bahas. Kalau misalnya zodiac yang berdasarkan elemen tadi yang gue sebutin. Kalau lagi berantem. Ternyata kan unik-unik ya. Ternyata juga banyak juga cara apa namanya menyelesaikan masalahnya beda-beda. Tapi ya itu tadi kan gitu. Maksudnya menyatukan dua kepala itu bukan satu hal yang mudah guys. Gak usah sepenuhnya lo percaya. Plek sama ini. Percaya sama Tuhan guys. Jangan sama saya ya. Jadikan Ramalan Bintang ini sebagai satu channel referensi. Buat kamu kenalan sama orang baru. Buat kamu kayak kira-kira lebih mungkin mengenal karakter pasangan kamu. Sebagai referensi aja. Jangan dijadikan sebagai satu panduan mutlak. Karena saya bukan pelajaran PPKN. Saya hanyalah sebuah channel yang membahas tentang Ramalan Bintang kalian semua. Oke? Jangan lupa juga subscribe channelnya Famous ID. Jangan lupa juga kalau ternyata Ramalan Bintang punya program baru. Tiap bulan kita akan bacain pertanyaan yang masuk dari Sobat Rantang. Jadi jangan lupa pakai hashtag Sobat Rantang alias Sobat Ramalan Bintang. Guys jangan lupa. Nih sekarang gue kasih tau bocorannya. Akhirnya YouTube channelnya Ramalan Bintang kembali lagi guys. Jadi kayak lo harus langsung subscribe channel YouTube-nya Ramalan Bintang. Ya kan? Nah disitu udah ada konten Ramalan Bintang yang dulu-dulu. Supaya gak ngeganggu yang lain. Kita balik lagi. Kita punya channel sendiri. Kita bisa rumpi. Kita bisa macam-macam disana. Oke? Jangan lupa. Minggu depan gue masih akan ketemu lagi sama lu pada. Dengan bahasan yang lebih oke lagi. Oke? See ya. Bye-bye.